Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel buku Rizan Toki, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masa sederhana, diawali dengan doa bansadanya sil istimewa Kali ini mau bikin bakso sapi, siapa yang biasanya gagal ya rek ya, atau susah bentuknya Disini aku ajarin rek ya, pake sendok aja, gak usah pake yang tangan dibut-bulut gitu rek, gampang banget rek Oh iya aku mau kenalin rek, aku punya Astein Cookware Royal Cutting Board Ini tuh telenan ya rek ya, satu setnya tuh dapet 4, bisa untuk berbagai bahan makanan rek Kan soalnya, kalau satu telenan kan gak boleh dicampur rek, ini FDA approve ya rek ya Dan bahannya dari gandum, jadi gak terlalu anti gores gitu loh rek, anti gores pokoknya nih Maksudnya gak terlalu apa ya, gak terlalu gampang terpotong-potong gitu rek Ini dagingnya tinggal aku potong-potong aja, kemudian dimasukkan ke chopper Kita chopper sebentar 1 menit, tambahkan es batu, kita chopper lagi 1 menit Ini urutannya harus sama rek ya Kenapa pake es batu, biar nanti teksturnya kres Tambahkan garam, chopper lagi 1 menit Ini tambahkan kaldu, bawang goreng, bawang merah goreng, bawang putih goreng Dicopper lagi, pokoknya urutannya sama persis rek ya Terus putih telur, dicoper lagi, terakhir ditambahkan tepung kanjinya ya rek ya Kemudian ini dicoper lagi, untuk ke terakhir kalinya Sampai bener-bener lembut, nanti adonannya itu berubah agak lebih cerah gitu loh rek, warnanya rek Seperti ini Nah, tinggal kita pindahkan aja ke baskom Terus kalian siapkan air yang banyak ya rek ya Kalian panaskan dulu, kemudian kalian taruh di meja Terus kita bentuk itu baksonya, pake 2 sendok Seperti yang ada di video itu Kalau kalian gak bisa pake tangan yang dibulet-bulet itu gak apa-apa rek Bisa banget rek pake sendok Malah aku seringnya pake sendok gini rek Jadinya buletnya itu juga lumayan bagus kok rek Malah kalau kalian gak pernah yang pake tangan-tangan itu Kalau mau pake malah susah, karena itu harus belajar rek ya Kemudian kalau udah penuh semuanya Kalian panaskan pake api sedang aja Sampai dia mengapung semuanya Ntar kalau udah mengapung Ini tandanya udah mateng Terus kalian pindahkan ke air es ya rek ya Biar apa? Biar makin crispy Biar tekstur baksonya tuh ada kersnya gitu loh rek Nah itu Udah deh udah jadi rek Ini siap kalian frozen Kalian makan gini doang Kalian olah Kalian tambahkan kuah juga enak banget rek ya Ini baksu sapi murni ya rek ya Denyal kers enak banget Jangan lupa beli telanannya tadi di online store atau offline store Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa Free Smile Terima kasih.